Ditangkap bersama, beda nasib Epikus Nandar dan Yogi Gambles dalam ancaman hukuman. Epikus Nandar dan Yogi Gambles ditangkap pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus narkoba. Epikus Nandar dan Yogi Gambles diamankan pihak kepolisian di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Meskipun ditangkap di malam yang sama, namun Epikus Nandar dan Yogi Gambles bernasib berbeda terkait ancaman hukuman yang dihadapi mereka. Epikus Nandar yang mengaku baru memakai narkotika jenis ganja satu kali dan tidak memiliki barang bukti diancam dengan hukuman rehabilitasi atau hukuman kurungan maksimal 4 tahun penjara. Sementara itu, Yogi Gambles terancam hukuman maksimal 12 tahun dan denda terbesar 8 rupiah miliar. Ancaman hukuman terhadap Yogi Gambles, hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 800 juta, 800 juta rupiah, dan paling banyak RP. 8 miliar, 8 miliar rupiah, tutupnya. Seperti diketahui, Yogi Gambles dan Epikus Nandar diamankan Polres Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024.